ke kanan ini ini lihat saudara-saudara sekalian ke kanan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bapak ibu hadirin kepada putaraku jamaah haji 2020 izinkan kami menyampaikan tutorial pemakaian kain ikhlam andai kata ada perbedaan diantara kita jangan dibuatkan permasalahan kami mohon dengan sangat untuk perbaikan manasik haji untuk yang akan datang karena perbedaan antara kita perbedaan pemakaian kain ikhlam itu biasa yang jelas yang namanya kain ikhlam itu berbentuk kain bagaimana cara kita memakainya supaya kita enak memakainya dan tiap kita melangkah aurat kita tidak keluar dan kita enak memakainya baiklah saudara-saudara sekian bapak-bapak jamaah haji bagian kemering ulu khususnya saya akan memberikan contoh untuk pemakaian kain ikhlam bapak-bapak saudara-saudara sekalian kain ikhlam terdiri dari dua yang pertama adalah kain yang harus kita pakaikan yang kedua untuk bagian atas untuk pemakaian kain ikhlam akan saya contohkan yang pertama kain ikhlam kita buka lebar habis terus kita putarkan ke belakang yang sebelah kanan kita usahakan memegang ujung dan memegang ujung dari kain ikhlam bentangkan tangan kita sekencang-kencangnya lalu kedua tangan kita kita jadikan satu ke arah kiri satukan ke arah kiri setelah satukan ke arah kiri kedua ujung kain dipegang oleh tangan kiri lalu ditarik ke kiri lurus seperti ini tangan kanan mengambil ujung kain ikhlam lalu kita lipatkan ke sini lihat ini kita lipatkan ke sini bapak-bapak saudara-saudara sekalian tarik ini yang ini kita tahankan dengan dagu kita tangan kanan menahan di sini untuk kerapian di bawah tidak usah dilihat lagi andai kata bapak ibu bapak-bapak saudara-saudara sekalian ini merapikan yang di atas ini 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 dirapikan di atas berarti di bawah sudah rapi lihat gambar lalu daku kita menahan di sini tangan kanan kencangkan sini tangan kiri tarik kencang-kencang ke arah kanan nah lihat Alhamdulillah begitu rapi terus kita putarkan ya seperti kita memakai kain sarung terus yang biasa memakai kain sarung insya Allah ini tidak menjadi kendala tapi yang berkendala adalah bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang jarang memakai kain sarung nah ini Alhamdulillah pemakaian kain ikhlam sudah selesai dapat dibuktikan begini eh tidak terbuka berarti pemakaian kain ikhlam itu benar tetapi kalau kita buka begini eh ada lutut kita terbuka berarti pemakaian kain ikhlam itu tidak benar nah ini setelah itu eh kita pergunakan ini eh ikat pinggang gunanya apa karena sebagian besar jemaah haji perutnya agak besar jadi untuk menjaga kehatian kita kita gunakan ikat pinggang untuk menahan eh lingkaran perut kita jadi eh ikat pinggang ini ada SL ada M ada L jadi kita membeli ikat pinggang tergantung kondisi tubuh kita nah kalau saya cukup memakai M karena tubuh saya agak langsing nah jadi ini anda kata ini tidak tidak pas ini ada pengaturan ada pengaturan di ikat pinggang eh anda kata ini kekecilan disini ada untuk membesarkan ikat pinggang nah ini ini ada eh untuk besar kecilkan gini nah ini eh bapak saudara-saudara sekalian pemasangan ikat pinggang guna ikat pinggang ini untuk menahan ini dan sekaligus eh anda kata ada ibu-ibu yang berpegangan dengan kita jangan memegang kain ikram usahakan dari belakang memegang eh ikat pinggang ta'allah aman nah ini pemasangan ikat pinggang selanjutnya ini kain yang diatas ini kain yang diatas berbeda sedikit dengan kain yang di bawah kalau yang untuk kain tadi yang kanan kita pegang sudutnya tapi untuk yang kain diatas yang megang ujung adalah sebelah kiri jadi untuk bapak-bapak saudara-saudara akan pemula untuk mengambil amannya yang sebelah kiri langsung lipat ke kanan gini gini lihat saudara-saudara sekalian eh ke kanan eh apa guna ikat pinggang nah yang ini untuk bapak-bapak saudara-saudara sekalian pemula biar tidak repot dengan kain ikhropnya ini diletakkan ke kanan dilingkalkan ke ikat pinggang gini ya dilingkalkan ke ikat pinggang biar tidak merepotkan di perjalanan gini lingkalkan ke atas ke ikat pinggang nih nah ini ya kalau takut satu kali tambahkan keduanya nah ini ini diletakkan di eh samping dekat eh ujung ya sini sini nah lingkalkan sini nah jadi ini tinggal tergantung yang sebelah kanan kalau ini agak lebar dikit di gulung sedikit gulung sedikit gulung sedikit lemparkan pada waktu kita yang gelombang pertama dari madina ini eh kalau kita takut dingin di perjalanan kita lemparkan ya lemparkan ini baik ini ya ya untuk dalam perjalanan tangan kita dari bawah dari bawah pegang sini ini tergantung eh kondisi kalau ini lebar agak gulungkan sedikit lemparkan ke kanan nah aman dalam perjalanan tapi pada waktu kita tawap di eh ka'bah posisi tangan kita harus ini jadi kain ikhrom ada di bawah kelek atau ketiak kita ini dipegang eh kalau ini agak panjang ini digulung sedikit dengan ketentuan lingkaran tangan jadi ini gini ha selesai pemakaian kain ikhrom setelah kita tawap selesai tawap kita mau sholat di eh di makom ibrahim di belakang makom ibrahim posisi ini eh bagi bapak ibu pemula sering eh kelempar ke depan pada waktu ruku jadi eh mau agak hati-hati sedikit pemasangannya eh untuk kelempar ke belakang karena kalau ini waktu kita selujut eh dia kembali begini yang mengakibatkan kita sering pada waktu sholat ini kita lemparkan kembali akhirnya sholat kita tidak cuma nina eh itu bapak bapak saudara-saudara sekalian pemakaian kain ikhrom terus kita sa'i kondisinya juga ini tidak lagi seperti ini tapi kondisi sa'i usahakan sudah seperti ini karena eh tempat sa'i di sopa dan maruah itu lebih dingin kondisinya daripada eh di depan ka'bah eh bapak ibu bapak saudara-saudara sekalian eh jamaah haji eh 2020 insyaallah kita tahun ini berangkat mohon doangnya saja eh percayalah Allah subhanu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang kita niatkan apa yang kita doakan semoga haji tahun 2020 ini dapat telaksana kita jamaah haji dapat menjadi haji yang mabrur dan mabrur mabruro amin ya robbal alamin dan mohon doa kita tetap sukses